Intro Sahabat Begat TV, dimanapun Anda berada Jumpa lagi bersama saya Pak Blanco Di acara Kultum Kuliah 7 Menit Kali ini akan kami ajarkan kemarahan sumber Yaitu Bapak Ustaz Nurmahmi Kira Dari ketiga kota Culekot Waktu bertempat kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahilladzi Ja'ana syahra Ramadan syahrul ibadah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawawarah Amma ba'du Puji syukur Barilah kita panjatkan kehadiran Allah Tuhan Zat yang maha gufur Yang Alhamdulillah Pada kesempatan hari ini Soleh hari ini Kita Masih bisa dipertemukan Dalam satu Kegiatan Dalam rangka memuliakan Bulan suci Ramadan Salawat teriring salam Beri kita curahkan pada baginda Muhammad SAW Di mana beliau adalah Sang tauladan yang patut kita tauladani Sang pembawa Risalah yang tak pernah salah Dan sang pembawa panji Yang tak pernah ingkar janji As-saimin Yang dimuliakan oleh Allah Atau Pemirsa Lugas Net TV Dimanapun anda berada Telah kita lalui Beberapa hari Memasuki bulan Ramadan Alhamdulillah Pada kesempatan Di Sepuluh terakhir Pertama bulan Ramadan ini Hampir kita Lalui Bersama-sama Sebagaimana Dalam salah satu Hadis Rasulullah SAW Bahwa Di sepuluh pertama Dari bulan Ramadan Adalah Rahmat Bicara rahmat ini Adalah tentu Bicara kasih sayang Allah SWT Maka dengan demikian Dari Sepuluh pertama Bulan Ramadan ini Tentu ada beberapa Penggal hari ke depan Sudahkah Kita bertanya Kepada diri kita sekalian Apa dan bagaimana Atau sudah mengisi apa Di dalam bulan Ramadan ini Dari Sepaluh dari Bulan Ramadan yang kita lalui bersama ini As-Soymin Was-Soyman Sahabat Tugas TV Sahabat Tugas Net TV Dimanapun Anda berada Dan diatakan di dalam hadis Rasulullah SAW juga Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah SAW juga Rasulullah SAW bersabda Rasulullah SAW bersabda Rahmat Kemudian dipunci Kemudian dipunci Beberapa pintu neraka Kemudian dirantai Atau dibelenggu Dalam satu Riwayat lain Atau Wafat lain Menggunakan Wasulisatil Syayatir Wasulisatil Syayatir Dan dibelenggu Para syaitan Bicara Rahmat ini As-Soymin Was-Soyman Sahabat Tugas TV Dimana pun berada Adalah Bentuk kalimatnya adalah Plural atau jama Dari kata Babun Satu pintu Beberapa rahmat Tentu Sangat banyak sekali Artinya bahwa Penjelasan hadis Rasulullah SAW itu Mengenai bahwasannya Datang bulan Ramadan ini Dibuka beberapa rahmat Atau kasih sayang Allah itu Kita diberikan kesempatan Untuk melakukan Beberapa amalan Kebaikan Atau amal soleh Di bulan Ramadan ini Salah satu diantaranya Ibadah Ramadan Rangkaian ibadah Ramadan Yang biasa dilakukan adalah Melaksanakan ibadah puasa Kemudian Di malam harinya Dengan Melaksanakan Ibadah solat karawih Sebagaimana Hal ini pun Dinyatakan oleh Hadis Rasulullah SAW Siapa yang berkuasa Karena Allah Dan mengharap Ridha Allah Maka dosa-dosanya Diampuni Apa yang telah lalu Kemudian Sebaliknya Seseorang Atau siapapun Yang melaksanakan Ibadah solat terawih Dengan hanya mengharap Ridha Allah Dan ikhlas Maka dosa-dosa yang telah lalu Akan diampuninya Itulah Salah satu dari Rangkaian ibadah Di dalam bulan Suci Ramadan ini Kemudian Selain daripada itu Tentu sangat banyak sekali Salah satu Di antaranya Selain Puasa Yang memang diwajibkan Dan ibadah solat tarawih Yang dianjurkan Di malam harinya Ada beberapa Amalan di dalam Bulan Suci Ramadan Untuk menambah Kemuliaan Atau keutamaan Beribadah puasa Di bulan Ramadan ini Salah satunya adalah Bagaimana Menumbuhkan rasa Empati Atau kepekaan Kepada sesama Karena sesungguhnya Puasa ini Secara definisi Tidak Walaupun secara definisi Tidak hanya Menahan Lapar Dan haus saja Akan tetapi Lebih daripada itu Romantun Kuasa Romantun Adalah Bagaimana Menciptakan Kesalahan sosial Di antara Semua Manusia Atau sesama Kita umat muslim ini Hadirin As-Sawimin Was-Sawimad Kemisalugas Netivi Dimanapun Anda Berada Kemudian Yang kedua Dari redaksi Hadis Yang tadi Disampaikan Bahwa Apabila Datang Bulan Romantun Maka Pintu-pintu Neraka Itu Dikunci Maksud Daripada Pintu-pintu Neraka Ini Dikunci Adalah Amalan-amalan Kebaik Amalan-amalan Keburukan Itu Tidak Diberikan Kesempatan Untuk Dilakukan Pada Bulan Suci Romantun Kemudian Yang ketiga Dari redaksi Hadis Wafusidati Syayatin Syaitan-syaitan Dibelenggu Itu Adalah Bahwa Dengan Kita Melaksanakan Ibadah Puasa Romantun Ini Semoga Naksu Syahwat Kita Yang Meradang Di dalam Aliran Darah Kita Ini Tidak Menjadikan Dominan Di dalam Diri Kita Itu Maksudnya As-Soymin Was-Soymat Rahimakumullah Sahabat Lugas TV Sahabat Lugas TV Dimanapun Anda Berada Sebagaimana Kita Ketahui Bersama Bahwa Ayat Yang Menganjurkan Ibadah Puasa Tentu Semua Kita Tahu Dan Sering Mendengarnya Yakni Di dalam Surah Al-Baqarah Ayat 183 Bismillahirrahmanirrahim Wahai Orang-orang Yang Beriman Diwajibkan Atas Kamu Melaksanakan Ibadah Puasa Sebagaimana Diwajibkan Sebelum Kamu Supaya Kamu Bertakwa Kepada Allah Di dalam Salah Satu Teks Dari Redaksi Ayat Al-Quran Tersebut Ada Kata Kutiba Kutiba Ini Kenapa Anjuran Pelaksanaan Ibadah Puasa Tidak Memakai Kata Kurido Secara Bahasa Arab Atau Ulzima Tetapi Memakai Kata Kutiba Kata Kutiba Ini Kalau Dibahas Secara Tata Bahasa Arab Berasal Dari Kata Kitab Batu Yaitu Ditulis Ditulis Di atas Batu Atau Di atas Kertas Atau Ditetapkan Artinya Bahwa Anjuran Puasa Adalah Ditulis Dan Ditetapkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Secara Fisikis Terdengar Ringan Tidak Membankan Umatnya Untuk Melaksanakan Anjuran Allah Dalam Dalam Rangka Melaksanakan Ibadah Puasa Tersebut Sahabat Net Lugas Sahabat Lugas Net TV Yang Dimuliakan Oleh Allah Dimanapun Berada Kemudian Di akhir Ayat Tersebut Ada Kata La'an Lakum Tertakun Supaya Kamu Bertakwa Dari Beberapa Rangkaian Ibadah Puasa Selain Daripada Kita Melaksanakan Ibadah Puasa Tentu Bagaimana Puasa Ini Diisi Oleh Kegiatan Kegiatan Yang Membangkitkan Semangat Kesadaran Sosial Atau Kesalahan Sosial Di antara Kita Semuanya Timbul Kepekaan Kepada Yang 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 Mereka Kurang Untung Secara Ekonomi Yang Mereka Tidak Makan Seharian Sampai Semalam Semalam Dan Kita Hanya Dianjurkan Puasa Paling 14 Atau 13 Jam Kurang Lebih As-Sawibin Was-Sawibat Sahabat Lugas Net TV Dimanapun Anda Berada Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Dari Beberapa Paparan Di atas Dapat Disimpulkan Bahwa Ramadan Adalah Ada Banyak Rahmat Di Dalamnya Kemudian Pintu-pintu Kejelekan Ditutup Dipersempit Kemudian Setan-setan Dibelenggu Artinya Dengan puasa ini Semoga Tumbuh Berkembang Di dalam Jiwa kita Kesadaran Spiritual Yang Kemudian Terjadi Kepekaan Secara Sosial Demikian Yang Dapat Saya Sampaikan Kurang Dan Lebihnya Mohon Maaf Terima Kasih Atas Segala Perhatian Khutma Sofa Wadilah Akud Dari Assalamualaikum Waalaikah Waalaikah Waalaikah